Kediri selain dikenal karena industri rokoknya yang terbesar di Indonesia, juga peninggalan sejarahnya karena mewarisi kerajaan besar. Namun demikian, ada beberapa tempat di Kediri yang dianggap angker oleh masyarakat. Berikut informasi tiga tempat paling angker di Kediri yang dihimpun berantas TV. Kuburan Dempul Lirboyo Di balik nama besar pondok pesantren Lirboyo Kediri, tersimpan cerita misteri tentang sebuah makam yang konon dihuni oleh banyak makhluk halus dan terlarang bagi santri untuk mendekat. Tempat pemakaman tersebut namanya Kuburan Dempul. Sesuai namanya Dempul, Dengkul atau Lutut, kuburan ini digali sangat dangkal hanya selutut orang dewasa. Selain itu, mayat yang dimakamkan di sini tanpa identitas karena berasal dari korban tabrak lari, korban pembunuhan maupun pelaku kejahatan yang tewas. Berada di sebelah utara kawasan pondok pesantren Lirboyo Kediri, para santri dan warga sekitar sudah memahami keangkerannya. Menurut majelis pengasuh pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Haji Oing Abdul Muid, keangkeran tempat ini tercipta konon karena kuburan Dempul menjadi tempat pembuangan jin-jin yang bermukim di area pondok. Cerita dari para sesepuh, almarhum Basoleh Banjar Melati, mertua Kiai Haji Abdul Karim telah memindahkan jin-jin ke kuburan Dempul dengan perjanjian para jin bersedia pindah asal diberi kesempatan ikut mengaji. Makam Badal Pandeyan Tempat angker selanjutnya, Desa Badal Pandeyan, Kecamatan Ngadilueh, Kabupaten Kediri. Di daerah ini berkembang cerita tentang hantu baik hati bernama Farida yang dikenal sering memberikan hadiah kepada warga setempat. Konon, hantu Farida berwujud wanita cantik. Menurut berbagai sumber, hampir sebagian sopir bus yang melintas di desa ini pada tengah malam tertentu melihat sesosok wanita yang sedang menunggu bus di perempatan kota Kediri yang disebut hantu Farida. Uniknya, hantu Farida selalu membayar bus yang ia tumpangi. Bahkan, saat naik becak, si hantu juga selalu membayar dengan uang asli yang tidak berubah menjadi daun. Ceritanya, Farida dahulunya adalah wanita pribumi yang dibunuh oleh tentara kompeni. Hantu Farida juga sering memberi hadiah secara acak kepada warga sekitar, baik berupa uang, material bangunan, pakaian, motor, hingga barang mebel. RSUD Gambiran II, Kota Kediri Tempat paling angker terakhir adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran II, Kota Kediri. Sebelum difungsikan pada tahun 2018 lalu, bangunan RSUD Gambiran II terkenal sangat angker. Tempat yang pernah mangkrak selama beberapa tahun itu berlokasi di Kelurahan Pakunden, Kota Kediri. Beberapa cerita mistis pun pernah dialami oleh warga sekitar rumah sakit milik pemerintah daerah itu. Salah satunya, sosok hantu genderuo yang pernah menampakkan diri di dalam ruangan gelap bangunan rumah sakit. Selain itu, suasana sunyi dan mencekam juga menambah kesan menyeramkan saat melewati sekitar rumah sakit dan membuat bulu kuduk berdiri. Tetapi, kini Rumah Sakit Gambiran II, Kota Kediri sudah difungsikan. Seiring dengan itu, keangkeran tempat tersebut telah sirna. Demikian tiga tempat yang dianggap paling angkar versi Berantas TV. Karena mempercayai hal gaib itu bagian dari keimanan terhadap Tuhan yang menciptakan, maka selalu mintalah perlindungan dimanapun berada.